Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kali ini saya mau sharing kembali tentang hukum ketenaga kerjaan yang sebentar lagi mungkin cukup santer ya, yaitu cara menghitung kenaikan UMP atau UMR jadi di aturan kita diundang-undang ketenaga kerja, lebih jelasnya sebenarnya di peraturan pemerintah itu sudah diatur dengan sangat jelas bagaimana cara menghitung kenaikan UMP atau UMR kita lanjut ya nah, dasar hukumnya di PP78 tahun 2015 tentang pengupahan jadi di PP78 ini sudah sangat jelas sekali bagaimana cara menghitung kenaikan UMP atau UMR yang akan diberlakukan pada tahun mendatang nah, dasar hukumnya ada di pasal 44 ya nanti saudara bisa cek di pasal 44 PP78 tahun 2015 nah, rumusnya ini ya, UMN sama dengan UMT plus UMT kali dalam kurung inflasi ditambah persentase delta dari PDB ya, nah, apa itu rumusnya bagi masyarakat atau teman-teman yang masih bingung saya jelaskan secara perlahan-lahan ya, UMN UMN itu adalah upah minimum yang akan ditetapkan jadi kalau tahun ini 2018 kita mau menetapkan UMP di tahun 2019 maka UMN ini adalah tahun 2019 ya, upah minimum tahun 2019 rumusnya adalah UMT, nah, UMT ini adalah upah minimum pada tahun berjalan jadi kalau kita mau menetapkan 2019 berarti UMT ini adalah upah minimum tahun 2018 ya, nah, kemudian disitu kan ada juga namanya inflasi ya, inflasi itu apa jadi berarti, inflasi adalah persentase ya kenaikan harga-harga pokok atau inflasi kenaikan barang dihitung dari bulan yang sama pada tahun lalu sampai dengan bulan yang sama pada tahun yang berjalan jadi kalau mau menghitung berarti katakanlah kita sudah starting hitungnya di bulan Oktober ya berarti inflasi per Oktober sampai dengan inflasi sorry hitungnya adalah inflasi per Oktober tahun kemarin ditambah ditambah terus sampai dengan inflasi Oktober pada tahun ini ya, jelas ya jadi anda harus punya data inflasi per bulannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sehingga anda bisa hitung total inflasinya dalam setahun itu berapa kemudian persentase dari delta PDB itu adalah pertumbuhan produk domestik bruto ya nah jadi ini dihitung dari kuartal ketiga dan keempat tahun sebelumnya tahun sebelumnya itu berarti kalau kita ngomong disini adalah tahun 2017 ya ditambah periode kuartal tahun satu dan dua hasilnya genap setahun tapi pada tahun berjalan nah seperti itu ini nilainya ditentukan dengan persentase juga nah jadi inflasi ditambah delta PDB ketemu berapa persen itulah kenaikan dari UMP-nya ya seperti itu cara menghitungnya sangat gampang sekali datanya pun jelas ada di BPS tinggal anda hitung katakanlah anda ada di Jakarta berarti UMP UMR atau UMP Jakarta berapa tahun ini sehingga anda bisa kalkulasi sendiri tahun depan berarti berapa nah begitu pula kalau ada anda berada di daerah lain katakanlah di Pekalongan di Surabaya maupun di kota-kota lain di Indonesia saya pikir itu saja cukup gampang cara menghitungnya untuk lebih detail bagaimana penerapannya dan selanjutnya Insya Allah saya akan sharingkan atau kita akan diskusi pada video saya yang selanjutnya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh